Gambarnya hampir sama, tapi cara mengaplikasiannya berbeda lho. Ikuti tutorial ini supaya hasil panen kalian melimpah. Oh iya, kenalin dulu. Ini pupuk Super 88. Ada dua varian, yang satu untuk pertanian dan satunya lagi untuk perkebunan. Nah, bedanya apa sih pertanian sama perkebunan? Kalau pertanian, itu seperti pohon-pohon yang memiliki batang lunak. Seperti padi, cabai, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk perkebunan, yang memiliki batang keras. Seperti contoh, durian dan pohon sawit. Sebagai kebutuhan teman-teman di sini adalah untuk pertanian, gunakanlah yang ini. Yang ada tulisan Super 88, pupuk hemat hasil meningkat. Sedangkan, kalau misal teman-teman menggunakan untuk perkebunan, gunakanlah yang ini. Yang ada tulisan Super 88, New Top 88. Baik, sahabat petani, untuk cara pengaplikasian New Top 88 ini, nanti kita buat tiga titik lubang. Di mana tiga titik lubangnya ini nanti eraknya dari pohon kurang lebih satu meter. Lalu kita isi lubang tersebut menggunakan sendok. Kurang lebih ada tiga sendok pupuk ini dengan takaran penuh. Lalu kita tutup lagi. Oke, sahabat petani, kurang lebih seperti itu cara pengaplikasian New Top 88 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tunggu pohon ini tiga bulan lagi. Jangan nunda-nunda untuk hasil panen maksimal. Yuk, pakai Super 88, pupuk hemat. Hasil meningkat.